Nah, anehnya guys, tadi waktu kami masih di jauh, itu ada suara kotak-kotak, kotak-kotak. Begitu kami sudah berada di sini, hilang suaranya. Ini bukan ngade-ngade guys, tapi fakta, fakta seperti itu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku, Kang Uya, di channel Anseltv. Nah, hari ini aku tuh sama tim sedang berada di rumah sakit Tembakau, Delhi. Nah, rumah sakit ini tuh rumah sakit tua di jaman Belanda, yang sudah tidak digunakan lagi. Dan rencananya oleh pemerintah kota Medan akan dijadikan sebagai salah satu tempat ruang isolasi mandiri. Nah, seperti apa situasi dan penampakannya wujud dari rumah sakit Tembakau, Delhi ini? Yuk kita eksplor. Ayo guys. Nah, sebelumnya rumah sakit ini rumah sakit yang didirikan di jaman kolonial Belanda. Kemudian diambil alih oleh PTPN, dan dijadikan sebagai rumah sakit perkebunan. Hingga di jamannya tidak dipergunakan lagi. Nah, ini sebelah kanan tuh ruang mesin ya. Ruang listrik. Nah, penampak terbengkalai. Nah, seperti ini penampakannya guys. Nah, ini nggak tahu ruangan apa. Oh, ruang ICU. Nah, ini dulunya ruang ICU. Intensive care unit. Nah, asli guys. Auto merinding. Nah, auto merinding ya. Berada di padahal ini siang hari kita. Di jam sekitar jam setengah satuan. Auto merinding seperti ini penampakannya. Situasinya. Banyak ditumbuhin semua. Lalang-lalang. Nah, anehnya guys. Tadi, waktu kami masih di jauh. Itu ada suara kotak-kotak, kotak-kotak. Begitu kami sudah berada di sini, hilang suaranya. Ini bukan ngade-ngade guys. Tapi fakta. Fakta seperti itu. Terima kasih. Oke guys. Nah, ini aku sudah berada di tengah-tengah ya. Rumah sakit tembakau Deli. Ex-rumah sakit tembakau Deli PTPN 2. Nah, ini ruangan area penyakit jantung. Nah, jadi dulunya dipergunakan sebagai tempat perawatan pasien-pasien yang terkena riwayat penyakit jantung seperti ini. Itu ada serkorner dan bisa kalian lihat tuh kondisinya seperti ini di dalamnya. Assalamualaikum, Bismillah. Nah, seperti ini ruang perawatannya. Hancur. Asli. Bulkuduk merinding. Nah, seperti itu. Nah, ini bangsal juga. Ini bangsal. Layanan kita coba sampai eksplor tempatnya ini. Salah satu ruangan rawat ya. Assalamualaikum, Bismillah. Nah, seperti ini guys penampakannya. Hanya tersisa tempat tidur yang tidak digunakan. Dan kamar mandi. Oke, nah itu atap-atapnya sudah seperti itu ya guys ya. Atap-atapnya sudah seperti itu, sudah bolong-bolong. Nah, itu nampak seperti ini. Dan inilah yang rencananya oleh Temko Medan akan digunakan sebagai kedepannya salah satu tempat isolasi mandiri untuk penderita COVID-19 varian Delta. Seperti itu kabarnya. Yuk kita eksplor tempat lainnya lagi. Oke guys, nah ini ada ruangan nurse station atau ruangan perawat. Seperti apa? Nah, situasinya nih seperti ini. Aku nggak ngadang-ngadang ya, tapi memang situasinya atau auranya itu dingin ya. Nah, itu ya. Ini dulu-nya merupakan pos perawat. Nah, ini kita coba kita lanjut menelusuri lorong bangsal. Nah, ini juga macam kayak ruangan atau aula atau bangsal ya, kayaknya. Ini ruangan bangsal di jamannya. Nah, ini juga tadi ruangan bangsa, ruang raut inap. Dan kabarnya di ujung sana. Nah, di ujung sana itu, itu lokasi tempat dulunya dipergunakan untuk lokasi kamar mayat guys. Sebelah sana itu. Oke. Nah, beginilah penampakan di rumah sakit Tembakau Deli. Ya, yang diperkirakan akan dijadikan sebagai salah satu tempat isolasi mandiri bagi penderita COVID-19 guys. Wih, wih, serem nggak tuh. Ayo kita lihat lagi. Selamat menikmati. Oke guys, nah hari ini, nah ini sekarang aku sedang berjalan menuju ke area... Ambil gambar lagi ya. Ambil gambar. Karena tadi gambar-gambar itu hilang ya. Iya, area kamar jenazah. Nah, di depanku ini ada rekan dari media elektronik ya. Tadi sudah mengambil gambar sih di sini. Cuma entah kenapa hilang, tak tertimpan. Aneh kan? Tadi ternyata. selamat menikmati 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 selamat menikmati